Guna memperingati bulan bahasa, ratusan siswa-siswa sekabupaten Cianjur mengikuti perlombaan cipta puisi dan cerpen yang bertempat di SMA Negeri 1 Cianjur. Perlombaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menulis siswa dalam bahasa sastra. Bahasa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh manusia dibanding makhluk lainnya. Dan manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bahasa digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti menghujat, mengolok-olok serta merendahkan orang lain. Dalam rangka memperingati bulan bahasa di bulan Oktober ini, digelar lomba cipta tulis puisi dan cerita pendek untuk siswa-siswi tingkat SMP maupun SMK dan SMA di Kabupaten Cianjur. Lomba tersebut digelar di SMA Negeri 1 Cianjur dengan dukungan percetakan dan penerbit CV Mulya Bookstore. Temanya yakni Mulyakan Bangsamu dengan Bahasa. Perlombaan tersebut berlangsung sukses salah satu indikatornya yakni antusias para siswa untuk mengikuti lomba tulis puisi dan cerpen tersebut. Setidaknya ada 200 siswa yang menjadi pesertanya. Para siswa tampak terlihat berkonsentrasi dalam membuat tulisan puisi maupun cerpen. Ada yang menulis di atas kertas, ada pula yang menggunakan laptop maupun telepon genggam. Peserta dari disabilitas raihan, Andika mengaku sangat mencintai bahasa sastra. Dirinya mengaku baru kali ini mengikuti lomba cipta tulis puisi. Menurutnya agar hasil karyanya baik, dirinya harus benar-benar berkonsentrasi. Karena saya suka membuat puisi di rumah, ada tingkat kesehatannya jadi harus konsentrasi, tenang, jadi harus tenang. Peserta lomba tulis cerpen Belgis Dewi Fortuna menyatakan, dirinya sangat suka membaca dan bercerita. Dirinya termotivasi mengikuti perlombaan tersebut agar tulisan bisa dibaca oleh orang lain. Motivasi saya mengikuti lomba cerpen bulan bahasa dari Mulya Bookstore, yaitu saya suka banget membaca berbagai macam cerita, berbagai macam tema. Dan saya juga ingin mencoba bagaimana tulisan saya jika dibaca oleh orang lain. Ketua Panitia Jajang menyatakan, kriteria penilaian lomba cerpen diantaranya dilihat dari diksi atau pilihan kata, kebahasaan, dan keterkaitan dengan tema dan isi. Sedangkan untuk penilaian puisi, yakni harus ada gaya dan makna bahasa yang diciptakan peserta. Untuk penilaian lomba cipta cerpen, yaitu dilihat dari diksi atau pilihan kata, kemudian kebahasaan, kemudian keterkaitan antara tema dengan isi, kemudian dari originalitas, keaslian pun dinilai. Begitu pula untuk puisi. Ada gaya bahasa puisi itu, taman gaya bahasa. Nah untuk cerpen, bentuk tulisannya berparagraf. Jadi silakan saja, berapa paragraf mereka yang penting tiga halaman. Kemudian untuk puisi, ada mungkin yang berbaik-baik, ada yang bernarasi, diberi pembahasan untuk berkreatif dalam bersastra. Sementara itu menurut Direktur Sivi Mulya Bookstore Torik Amin Nurnin menyatakan, acara lomba ini bertujuan untuk mencari bakat dari siswa-siswi sebagai penulis pemula, yang hasilnya nanti akan dibukukan sebagai koleksi di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur maupun Bandung Barat. Kegiatan Lomba Cipta Puisi dan Cerpen ini bertujuan untuk menghimpun ataupun mencari bakat-bakat dari siswa-siswa yang ada di wilayah KCD, wilayah 6, Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat. Dengan harapan kita mendapatkan bibit-bibit yang unggul untuk para penulis pemula. Sehingga tujuannya ini nanti hasilnya ini akan dibukukan dan akan menjadi koleksi di sekolah-sekolah SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Pihaknya berharap dengan kegiatan lomba ini siswa termotivasi untuk meningkatkan kemahiran dalam menulis puisi maupun Cerpen untuk mendukung program pemerintah.